Ini kabar yang mengembirakan, tapi sekaligus bikin bingung banyak pihak untuk bersikap. Ada satu peristiwa kecil yang luput dari liputan media ketika Presiden Jokowi meresmikan Masjid Raya Sheikh Yazid di Solo bersama sahabatnya, Presiden Uni Emirat Arab, Muhammad bin Yazid Al-Nahyan. Waktu itu hadir si rambut putih Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selain itu tampak pula Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dalam satu adegan terlihat Prabowo mendekati Ganjar dan berbisik-bisik. Mereka tampak akrab dan nyaman. Apa gerangan yang mereka bicarakan walau singkat di kesempatan itu? Bisa jadi ini cuma pembicaraan bahasa-basi belaka. Tapi sangat bisa jadi juga ini terkait dengan Pilpres 2024. Jadi, mungkinkah Ganjar Pranowo bakal berduet dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 nanti? Kalau ini terjadi, banyak yang bakal gembira. Baik pendukung Prabowo maupun pendukung Jokowi dan Ganjar. Tapi, kalau ini benar-benar kejadian, pasangan ini bakal bikin susah partai-partai politik dalam bersikap. Ketemu lagi dengan saya, Rini Budoyo di Hot Topic. Gerakan para relawan Presiden Jokowi memang perlu mendapatkan perhatian. Bisa jadi, mereka sedang menjalankan komando, misi rahasia yang dihembuskan Pak Jokowi lewat celah-celah jendela istana. Di satu sisi, tampak antusiasme relawan Jokowi untuk mendukung Menteri BUMN Erick Thohir, mendukung pasangan Ganjar Erick lewat slogan Gaet yang mulai santer terdengar. Kampanye-kampanye duet Ganjar Erick bertebaran di media sosial dan juga sepanduk-sepanduk di pinggir jalan. Tapi, tidak semua kelompok relawan sejalan dengan move politik ini. Ada juga yang mulai merapat Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto. Ini juga sejalan dengan kode yang sudah berkali-kali dilempar oleh Presiden Jokowi. Pada intinya, Pak Jokowi merestui Pak Prabowo untuk maju di Pilpres 2024, walaupun belum jelas untuk posisi apa, Capres atau Cawapres. Awalnya, dukungan ke Prabowo mengarah ke kemungkinan menduetkan Prabowo dan Jokowi. Ada yang berwacana Jokowi tiga periode dengan Prabowo sebagai wakilnya. Ada juga yang berwacana Jokowi jadi Cawapres Prabowo di Pilpres 2024. Tapi, belakangan makin santer kalau arah koalisi adalah menduetkan Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto. Arahnya adalah menduetkan kembali PDI Perjuangan dengan Gerindra, yang sempat bergandengan mesra di Pilpres 2009 saat duet Megawati Prabowo maju menantang SBY Budiono. Mereka juga bergandengan mesra saat menduetkan Jokowi dengan Ahok untuk pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Mereka baru pecah kongsi di Pilpres 2014 waktu Megawati mengambil keputusan berani memajukan Jokowi, yang akhirnya berhadapan dengan Prabowo. Menurut hitungan survei, kalau Ganjar diduetkan dengan Prabowo, mereka bakal menang dalam satu putaran, langsung meraup suara di atas 50 persen siapapun yang jadi lawan tanding mereka. Ramalan ini adalah kabar bagus bagi Presiden Jokowi dan juga dunia bisnis di tanah air. Semakin adem-ayem pemilu 2024, semakin cepat selesai, semakin tidak terganggu pertumbuhan ekonomi kita. Dan ini kabar baik bagi dunia usaha juga. Sekarang ini, tidak ada yang menginginkan pemilu yang penuh dengan gontok-gontokan. Dan jadi seru pastinya, kecuali bagi para pemain politik itu sendiri, kalangan pelaku industri politik seperti para tim sukses, dan juga media masa yang selalu butuh keributan. Kebanyakan masyarakat menginginkan kedamaian. Mereka sudah capek dengan hirup pikuk politik yang penuh drama, sentimen kebencian, dan aura negatif. Lalu bagaimana hitung-hitungan politiknya kalau Ganjar Pranowo benar-benar berduet dengan Prabowo Subianto? Yang pasti, PDI Perjuangan bakalan berduet dengan Gerindra. Mereka berdua sudah lebih dari cukup untuk memajukan pasangan Capres-Cawapres sendiri. Terus, bagaimana dengan partai-partai koalisi pemerintah lainnya? Apakah mereka akan ikut gerbong calon kuat pemenang ini atau membuat koalisi sendiri? Seperti sudah sering dibahas, kepentingan partai politik di pemilu 2024 ada dua. Yang pertama, mereka ingin masuk gerbong pemenang Pilpres supaya bisa ikut berkuasa selama lima tahun ke depan. Yang kedua, mereka ingin Pilpres 2024 punya dampak positif bagi perolehan suara mereka di pemilihan legislatif. Kalau ikut gerbong Ganjar, Prabowo, Golkar, PKB, P3, PAN, dan Perindo, kemungkinan besar akan ikut berkuasa buat lima tahun ke depan. Mereka bakal dapat jatah menteri dan banyak akses serta lobi politik. Tapi, ikut gerbong ini belum tentu bagus buat peningkatan elektabilitas partai mereka. Bisa jadi, PDI Perjuangan dan Gerindra suaranya bakal melonjak karena memanfaatkan efek ekor jas dari Capres Ganjar dan Cawapres Prabowo. Sementara, Golkar dan kawan-kawan bakal terpuruk atau suaranya nggak membaik di Pilpres 2024. Tapi, kalau memutuskan jalan sendiri, kondisinya bisa jadi nggak bakalan lebih baik. Masalahnya, nggak ada calon presiden yang elektabilitasnya cukup kuat di luar Ganjar, Prabowo dan Anis Baswedan. Dalam konstelasi ini, Anis Baswedan saja diramalkan bakal kalah telat dari duet Ganjar-Prabowo apalagi calon-calon yang lainnya. Jadi, siapa nanti yang berani maju sebagai penantang? Kemungkinan Erlangga Hartarto bakal berani dan punya insentif politik untuk maju. Dia pastinya sadar bakal kalah telat. Tapi, mungkin suara Golkar akan naik sedikit sebagai efek ekor jas dari pencalonan Erlangga. Kalau kondisinya seperti ini, PKB bisa merapat ke Golkar untuk jadi lawan yang cukup pantas bagi duet PDI Perjuangan Gerindra. Dengan merapat ke Golkar dan mendapat jatah cawapres, ada kemungkinan suara PKB juga akan tertolong di pemilihan legislatif. Untuk partai-partai kecil seperti PAN, PKS, P3, dan yang lainnya, kondisi ini bakal sangat tidak mengenakan. Kemanapun mereka merapat, besar kemungkinan partai mereka nggak bakalan dapat manfaat elektoral. Dan bisa jadi, mereka bakal terlempar dari Senayan, tidak mampu melewati ambang batas 4% suara parlemen. Terus, gimana nasib Erick Thohir? Mungkinkah Erick mengumpulkan partai-partai kecil untuk jadi kendaraannya di Pilpres 2024? Yah, ini pasti mungkin saja. Tapi, untuk pengusaha seperti Erick, apa manfaatnya maju Pilpres kalau sejak awal sudah tahu bakal kalah telat? Maka, untuk sementara waktu, pilihan terbaik bagi Erick Thohir memang terus mendorong namanya supaya dia bisa diterima oleh PDI Perjuangan oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan juga oleh Ganjar Pranowo sendiri. Tapi, kalau kita membaca firasat sih, kalau kita membaca bahasa tubuh di antara para Capres dan Jawapres, kayaknya, kemistri Ganjar memang lebih cocok dengan Prabowo. Paling tidak, di pasangan ini nggak bakalan ada matahari kembar. Prabowo sudah terlalu tua buat bisa mengimbangi kegesitan Ganjar. Prabowo bakal menjalankan peran seperti Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan sangat baik. Dan pastinya dia bakal menikmatinya. So, gimana sikap kalian para relawan Pak Jokowi? Dukung Ganjar Prabowo? Atau masih tetap Ganjar Erick Thohir? Sampai jumpa. Sampai jumpa. B California